Saudara banyak cara dilakukan untuk memperingati hari bersejarah selain dengan menggelar upacara bendera. Universitas Trilogi Jakarta mengisi momen penting itu dengan mengajak para mahasiswa serta siswa SMA dan SMK di sekitar kampus untuk peduli lingkungan dengan membuat lubang resapan biopori. Pemuda peduli lingkungan, itulah yang ingin diwujudkan kampus Universitas Trilogi Untri Jakarta dalam mengisi momen penting peringatan hari Sumpah Pemuda tahun ini. Rektor Universitas Trilogi Untri Prof. Asep Saifudin mengajak para pemuda di kampus maupun di sekolah-sekolah untuk peduli akan kondisi bumi yang kian rawan abrasi. Di antaranya dengan membuat lubang resapan biopori LRB di lingkungan masing-masing. Karena yang mencincang adalah untuk kepedulian kita kepada masyarakat bukan saja dalam bentuk mata ajaran atau suatu program kuliah atau yang namanya KKN saja. Tetapi ini adalah suatu kepedulian terhadap masyarakat yang secara real kita laksanakan tidak dalam bentuk teori saja tapi dalam kenyataan. Jadi teknologi ini dibandingkan dengan teknologi yang lain itu mempunyai multifungsi. Ingat bahwa sebenarnya yang paling utama adalah kita harus bisa memelihara adanya kehidupan di dalam tanah. Penggagas pembuatan lubang resapan biopori Insinyur Kamir R. Brata menjelaskan lubang resapan biopori meski sangat sederhana namun mampu mengatasi kekeringan dan abrasi utamanya di kota-kota besar yang banyak tertutup aspal.